Halo guys, ketemu lagi ya bagai waris Stalino Terima kasih buat kalian semua yang udah support channel saya yang gak seberapa ini Dan semoga di video ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman Dan semoga menginspirasi kalian semua Buat teman-teman di video kali ini saya akan nge-review satu buah jam ini Konsepnya sprite ya Saya akan nge-review buat kalian semua Terus pantengin video ini sampai habis Agar kalian semua mendapatkan informasi tentang build quality jam yang saya bangun ini Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak Untuk yang buat yang belum subscribe Dan silahkan di subscribe jika kalian berkenan Dan mungkin konten ini bermanfaat buat kalian Silahkan di subscribe yang belum subscribe ya teman-teman Weh teman-teman kita langsung aja ke review jam ini Tanpa berlama-lama kita akan bahas detail tentang spare part-spare part dan kualitas spare part-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman untuk jam yang bakalan kita review sudah ada di depan Saya akan nge-review spare part-spare part apa aja yang saya pasangkan di konsep ini Dan semoga pembahasan saya ini mudah dimengerti ya teman-teman Kalau ada yang belum dipahami, kalau teman-teman mau bertanya silahkan komen aja di kolom komentar di bawah link video ini Tau gak teman-teman bisa langsung WA saya dan DM saya di instagram ya teman-teman Untuk semua kontak sudah saya sertakan di video ini teman-teman boleh share dan follow IG saya Kita langsung aja ya teman-teman Ini kita buka dulu Untuk awal kita mulai dari kaca ya teman-teman Untuk kaca sendiri Ini saya menggunakan double dome yang tipe flat ya teman-teman Dengan bahan safir Untuk coating saya menggunakan yang berwarna clear Jadi lebih bening dan jernih Untuk keunggulan sendiri Mineral kaca yang berbahan safir ini ya teman-teman Sudah anti gores dan lebih kuat juga Jadi kalau untuk kebentur ataupun jatuh Dengan Jatuh kita gak bakalan Takut percaya teman-teman Karena safir ini udah kuat banget Saya pasangin cyclop Kalender Karena konsep yang kita gusung ini Gusungnya lebih ke rolek ya teman-teman Jadi kita Pakai cyclop Untuk keramik ini ya Insert ya teman-teman Insert bezel ini Saya menggunakan bahan ceramik Dengan warna hitam Dipadukan dan warna hijau ya Jadi temanya ini sprite ya Kalau untuk di jam rolek itu ini Ipo sprite ya GMT master sprite Untuk bezel ini ya teman-teman Bezel Ini bisa diputer ini namanya bezel Saya menggunakan Tipe nipsi ya teman-teman Yang warna polish Dan untuk puteran ini 120 klik ya teman-teman One direction Jadi satu arah Tanpa backplay sama sekali ya teman-teman Ini udah patent Jadi teman-teman bisa menyesuaikan Kalau teman-teman di luar negeri Teman-teman bisa set GMT nya ya teman-teman Melalui insert ini Next kita ke jarum Jarum saya menggunakan Tipe mercy ya teman-teman Dengan gaya mercy Untuk lum sendiri ini Berwarna biru Nanti akan saya center Buat teman-teman Oke teman-teman Kita akan center Kalau untuk melihat Lum nya ya teman-teman Untuk lum sendiri ini Sangat terang teman-teman Ini berwarna biru Ini berwarna biru Kalau digelapin ini Untuk terang banget ya teman-teman Ini dengan posisi cahaya Di tempat saya bikin konten Karena terang Jadi Tidak terlalu mantul ya teman-teman Tapi kalau di tempat gelap banget ini Pasti bakalan Joss banget ya teman-teman Untuk dial sendiri ini Kita custom ya teman-teman Kita bikin semirip mungkin Dengan Gaya Rolex nya Jadi kita custom dengan Saiko Dengan ada tulisan Perpetual dead GMT master Dan lain-lain ya Dengan marking berwarna putih Kita printing putih ya teman-teman Dan untuk crown ya teman-teman Ini crown sudah screw Screw crown ya teman-teman Jadi kita buka dulu Untuk pengisian kita Putar ke arah atas Untuk sekali tarik ini Kita Kebawahin buat tanggal ya teman-teman Jadi buat tanggal Kalau kita ke atas ini Buat setting GMT ya teman-teman Untuk GMT ini aktif ya teman-teman Bukan tempelan ya sekali lagi ya Bukan tempelan Karena kita menggunakan mesin Saiko Kaliber NH34A ya teman-teman Ponggung 4R34 Jadi ini sudah aktif Jangan takut Selainnya fitur GMT Fungsinya sama ya teman-teman Untuk water resist teman-teman Ini support ke 200 meter ya teman-teman Teman-teman bisa nyelem Sedalam mungkin jangan lebih dari 200 meter Karena hanya 200 meter saja Untuk body Sekitar 42 milimeter Dan look-looknya 47 Ketebalannya itu 14 milimeter ya teman-teman Jadi sedikit lebih tebal Jadi untuk teman-teman yang tangannya 18 17 sampai ke 22 cm ini bisa pakai ya teman-teman Untuk rantai saya menggunakan oyster Tipe oyster yang middle foliage ya teman-teman Dengan buckle yang sudah solid Untuk bahan 316L Untuk pengejasan ini pakai screw Teman-teman juga pakai obeng Dan untuk backcase Saya menggunakan yang sun tipe Pakai kaca Kaca sudah safir ya teman-teman Ini jangan takut Ini sudah safir Dengan motif Bunga ya Bunga matahari ya teman-teman Jadi lebih Ada bervariasi Jadi saya gunakan yang ada motifnya Seperti itu Saya rasa sudah semua Sudah saya bahas disini ya teman-teman Teman-teman boleh bertanya Di komen saja Atau tidak langsung DM saya Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Saya akan menjawab buat teman-teman semua Dan kita ketemu lagi Di konten saya yang berikutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton